Pada malam hari ini, kita akan melakukan upaya paksa, penangkapan, pencurian dengan pemberatan rumah kosong. Siap, produk pelaku sudah kelihatan kemudian, ciri-cirinya persis. Ya udah, tangkep dulu aja tangkep-tangkep. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Benar nih, tersengan nih. Dari mana, dari mana? Ambil di mana? Saya nampak kamu siapa. Inilah aksi para pelaku penggasak harta benda rumah kosong yang ditinggal sesaat oleh pemiliknya keluar rumah. Selamat malam. Selamat malam. Baik, rekan-rekan. Pada malam hari ini, kita akan melakukan upaya paksa, penangkapan, berkenaan dengan kejadian yang kemarin terjadi di Kesambi. Pencurian dengan pemberatan rumah kosong, berdasarkan informasi yang kita lakukan, muncul dari CCTV itu terlihat ada dua pelaku. Jadi nanti untuk pelaksanaannya, Pak Kanit tolong pimpin ya di lapangan. Pastikan informasi yang kita dapat, pelaku ini memang spesialis, bongkar rumah kosong. Jadi dipastikan untuk antisipasi hal terburuk, satu, kemungkinan mereka dipersenjatai. Ada senjata api. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga mereka membawa senjata tajam. Jadi dipastikan untuk rekan-rekan sekalian, safety first. Nanti setelah ini kita melakukan pengecekan senjata ya. Berapa orang yang bawa senpi, Pak Kanit? Siap. Ada tiga ya? Siap. Satu, dua, tiga. Kita cek senpi dulu ya. Luruh ada? Siap. Siap. Luruh ada? Siap. Ada. Setelah saya istirahatkan, kita bisa langsung menuju kendaraan masing-masing. Istirahat di tempat, gerak. Setelah mendapatkan laporan adanya pencurian di rumah kosong, di kawasan Kesambi, Cerebon, Jawa Barat. Satuan khusus reskrim Polres Cerebon Kota langsung bergerak. Adanya laporan dari masyarakat. Pada minggu pagi hari waktu itu, masyarakat datang ke SPKT Polres Cerebon Kota melaporkan bahwasannya rumahnya yang dalam keadaan kosong telah dibongkar oleh orang yang tidak diketahui. Kemudian, kami begitu mendapatkan laporan tersebut, tim SUS langsung melakukan cek TKP. Kami langsung terjun ke TKP mengecek CCTV yang pertama kami lakukan. Ternyata dalam CCTV itu kami melihat ada dua orang yang tergambar dalam CCTV. Kemudian kami melakukan penyelidikan tidak jauh dari sekitaran rumah korban. Memang kami mencurigai ada dua orang. Dua orang yang kami curigai, kemudian kami langsung melakukan penangkapan atau penggeledahan di awal. Berbekal dari informasi dan saksi di lapangan, serta kamera pengawas di lokasi kejadian, menjadi modal utama untuk memburu para pelaku ini. Jadi kita malam ini akan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian dengan pemberatan rumah kosong. Kita sudah dapat identitasnya, kita sudah dapat sekira gambaran wajahnya juga mudah-mudahan malam ini bisa terlihat lah yang sudah kita curigai itu. Para pelaku yang diduga kuat merupakan residivis kawakan dengan kasus yang sama ini, dijadikan target dalam pengejaran. Sejumlah informasi di lapangan terus dikumpulkan untuk mengetahui keberadaan pelaku. Tidak membutuhkan waktu lama, pelaku yang memiliki kemiripan dengan hasil rekaman CCTV pun dapat ditemukan. Di mana posisinya? Kelihatan di mana? Kelihatan di depan kamu? Keluar rumah atau di mana? Siap, dikeluarkan di dekat kontrakannya kemana. Ya udah, tangkep dulu aja tangkep-tangkep. Pegang dulu, pegang dulu. Dua pelaku yang sudah menjadi target kepolisian melintas di jalan Simaja, kecamatan Kesambi. Tanpa pikir panjang, polisi pun langsung meringkus kedua pelaku ini. Tidak, tidak, tidak. Kamu siapa nama kamu? Tidak, tidak. Kamu siapa? Johan. Kami berapa orang? Berbapak bang. Orang mana kamu? Saya Bandung bang. Orang Bandung? Ya. Orang Bandung juga? Berapa orang semuanya? Empat orang. Gimana yang lainnya, duanya? Dua di belakang bang. Hah? Kosan mana, kosan mana? Kosan mana? Jauh dari sini. Jauh dari sini. Pakai motor, Pak. Oke, oke. Motor apa? Bario. Warna apa? Warna hitam, Pak. Kelihatan dulu. Kelihatan dulu. Kelihatan dulu. Iya, iya. Berkel, 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 berkel. Johar dan Jaya Saputra tak mampu melakukan perlawanan saat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal membekuknya. Iya, mamu. Aku enggak. Udah, geletak semua. Udah, geletak semua. Udah, ada di sini, Pak. Udah, ada di sini, Pak. Aman? Aman, aman, aman. Udah, masuk, Pak. Dudukin, ya. Kosannya di mana? Kedua pelaku asal Lampung ini juga mengaku membobol sejumlah rumah kosong. Bukan hanya di Cerebon Kota, bahkan hingga wilayah Bandung, Jawa Barat. Berempat ya semuanya, ya? Iya, iya, iya. Satu. Awas kamu boleh bohong. Iya, iya. Cepat, cepat, cepat. Jari ini, biar ini temennya nanti takut keburu-kabur. Kita buat lasе, cam ok. Pasih, cepat. Bisa, cepat, cepat. Jagat, jagat. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Oke, jangan. Mana kuncinya. Benar nih, tarasnya. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Jujur, jujur! Jujur. Hah? Wujud! Ambil di mana? Di sana, Pak. Pada malam hari ini, kita akan melakukan upaya paksa, penangkapan, pencurian dengan pemberatan rumah kosong. Siap, produk pelaku sudah kelihatan kemudian. Ciri-cirinya persis. Ya udah, tangkep dulu aja, tangkep, tangkep. Pengejaran pun tidak sampai di sini. Dari keterangan dan pengakuan kedua pelaku, Johar dan Jaya Saputra didapati nama pelaku lainnya. Bayu Darmawan, warga Cikahuripan Desa Nagrok, kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Perannya sebagai eksekutor pemobol pintu rumah dan menggasak sejumlah barang berharga di dalamnya. Kamu siapa? Johan, bang. Hah? Nama nangkap siapa? Johan. Asli mana asli kamu? Bandung, bang. Bukan ini, turunan dari seberang, bukan? Bukan, bang. Yang benar? Lampung, bang. Kamu siapa namanya? Hei, kamu siapa namanya? Benar, kamu kasih nama. Jaya, benar. Jaya. Asli mana kamu? Asli Lampung, pak. Asli Lampung. Ini hubungannya apa? Adik-adik, kakak. Masih bersaudara? Bersaudara, pak. Semuanya berapa orang kamu ke sini? Semuanya berapa orang? Empat orang, pak. Mana, dua teman kamu mana? Ada di kosan, pak. Kosan mana? Kosan. Kamu hafal gak jalannya? Hapal, pak. Eh. Selama ini kamu di sini, di Cerbon, berapa tempat? Baru jalan pertama itu di Kosambi, bang. Diajak kawan saya. Di Kosambi? Di Kesambi? Diajak? Kapan kejadiannya? Itu tanggal 1, bang. Tanggal 1, meren? Ya. Dan apa? 1 Januari? Januari, bang. Apa dapurnya itu? Dapat laptop sama handphone, bang. Eh, laptop sama handphone kan ya? Itu ya? Ya. Nah, itu berempat semuanya? Ya, ya. Benar, berempat? Berempat, bang. Tahu tempatnya masih ingat ya? Tahu, bang. Tahu tempatnya? Nah, teman kamu yang dua lagi siapa namanya? Deddy sama Bayu, bang. Deddy sama Bayu? Apa itu tugasnya Deddy sama Bayu? Dia sama TKM, bang. Dia satu bawa motor, satu yang merusak rumah masuk. Nah, kamu sendiri perannya apa itu? Saya masuk rumahnya, bang. Kamu dapat berapa bagiannya? Belum dibagi, bang. Belum dibagi? Mana barangnya? Dari mana? Masih di sana tadi, bang. Bisa ditunjukin? Ya, ya, bang. Benar? Ya, bang. Kamu jauh-jauh kerjaannya, k***** kamu. Kamu buat LKM di Cirebon aja, kamu tuh. Iya, bang. JH dan JS mengarahkan ke satu kontrakan yang katanya ada rekannya di sana. Kemudian kami langsung bergerak dengan tim ke kontrakan tersebut. Jadi mereka memang sengaja datang ke kota Cirebon kemudian mengontrak di situ untuk mereka melakukan profiling atau memantau rumah-rumah kosong yang bisa mereka jadikan sasaran. Terus, bang. Kemana itu jalannya? Terus, bang. Terus? Kemana? Ya, tempat. Tadi itu bang, sana bang. Kosan tadi, bang. Kosan tadi? Ya. Nah, balik lagi-balik lagi kita balik. Kamu ngomong dari tadi, k***** kamu tuh. Kamu jangan ngerjain. Yang bener, kalau ngasih keterangan. Ini kosan tadi, bang. Kita balik lagi ya, ini. Kamu tunjukin, kamu lihatnya ke depan. Lihatnya ke depan situ. Bentar. Kamu masih apa enggak? Ya, masih apa. Tadi barang putihnya masih ada di situ semua. Nah, itu tuh. Gang itu dah. Gang itu bukan, gang itu ya? Iya. Gangnya. Masuknya mana, gangnya? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan? Ya. Ini, ini dah. Gang ini dah. Oke, oke, oke. Oh, pop, pop. Gang ini enggak. Itu yang lainnya, suruh berhenti yang lainnya. Ini pendaratnya yang lainnya. Bagai petir di tengah malam, Bayu yang sedang asik duduk di teras rumah, langsung ditangkap satuan riserse kriminal. boot equipo video 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 etik, kamerit dan kapal yang disambil. Kali dia terlalu. Kayaknya, ya. Ini auto siapa? Mana kuncinya? Gitu di anggap. Gitu di anggap. Gitu di anggap, Pak. Bayu, Pak. Bayu, Pak. Bayu, siapa? Bayu siapa? Bayu, siapa? Bayu, siapa? Bayu, di anggap, iya, iya, iya. Tangan apa, Pak Pak? Ya udah, ntar dulu, bentar. Jangan dari kantor. Ini tas siapa nih? Ini tas siapa nih pak? Ini tas siapa? Ini tas siapa? Ini bukan tasnya. Ini bukan tasnya. Ini bukan tasnya. Ini benar. Ini benar nih. Benar nih tasnya nih. Dari mana? Dari mana? Jujur. 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 Ambil dimana? Sana pak. Ya sana itu dimana? Cuma ini dipanggil aja nih. Saya panggil. Saya panggil aja nih. Tersangka ya? Panggil-panggil itu. Bapak. Bapak. Dia sudah melawan dia. Diam, diam, diam. Ya benar. Ini teman kamu? Ya sudah. 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 Kenapa lagi? KM 4 kan? Hei! KM 4 kan? Jujur! Hei! KM 4 kan? Hei Dedy bayu udah! KM 4 kan? Hei Dedy mana Dedy nya? Diam! 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 Hah? Ngapain kesana? Dedy kemana Dedy? Udah jujur aja? Udah jujur? Jangan tau diam, jangan musikat lagi Tau kemana Dedy dimana? Dedy ngapain deh? Lagi beli roko apa? Lagi jalan pak Roko mana? Jalan pak Bisa ditelepon gak? Bisa ditelepon gak? Bisa ditelepon gak? Bayu sempat mengelak saat polisi menangkapnya Namun dari hasil pengakuan Johar dan Jaya Saputra Akhirnya Bayu pun hanya pasrah dikelandang ke Pores Cirebon Kota Eh mas temenmu pak, sini apa temenmu pak? Mobil apa? Temennya? Paju putih Celananya pendak-panjang Paju apa? Abutnya gimana? Abutnya? Gali-gali Mobil, 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 mobil Dari B tersebut kami kembangkan lagi Ternyata masih ada satu orang lagi yang berskongkol atau bersama-sama dengan mereka melakukan tindakan kejahatan tersebut Kami kembangkan lagi dari B kemudian kami dapati pelaku D Dari tangan Bayu, polisi mendapatkan satu unit sepeda motor Matic dan sebuah tas yang berisikan barang bukti hasil curian Bayu juga mengakui keterlibatan satu rekannya yang bertugas sebagai sopir saat beraksi bernama Deddy Syamsudin, warga Kabupaten Sumedang, Jawa Barat E病 בu, marsek 選 quoi DI Dientes nella matri E sao? Etapa siapa? Dettebe weg Gede 是は Eda apa nih pak? Te verdad Kompur, ora mana? Eda udύo dàp Madabal Defens断 Ayo. Pada malam hari ini, kita akan melakukan upaya paksa, penangkapan, pencurian dengan pemberatan rumah kosong. Siap, produk pelaku sudah kelihatan kemudian, ciri-cirinya persis. Yaudah, tangkep dulu aja, tangkep-tangkep. Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Benar nih, ternyanyi. Dari mana, dari mana? Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Malam pun semakin larut, meskipun hujan mengguyer kota Cirebon, tidak menyerutkan tim reskrim Polres Cirebon kembali melanjutkan tugasnya. Tim khusus reskrim Polres Cirebon Kota, terus menyisir jalan mencari keberadaan Deddy Sang Suyadi. Tidak disangka, Deddy yang merupakan joki dari sindikat memboboh rumah kosong yang sudah beraksi di 20 lokasi ini kepergok polisi saat membeli makanan di warung. Tanpa buang waktu, tim reskrim Pora Sirebon Kota langsung membekuk Deddy Sang Suyadi. Jadi mereka melakukan aksi ini berempat. Dua orang, JH dan JS melakukan pemantauan apabila rumah tersebut sekiranya tidak ada orang. Mereka mengetuk, mengecek ketika mereka yakin tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Mereka langsung melakukan upaya paksa pembongkaran terhadap pintu rumah menggunakan kunci T dan linggis. Kemudian dua orang lainnya berperan sebagai pemantau. Jadi mereka tidak jauh dari lokasi rumah, standby di atas sepeda motor, memantau lingkungan sekitar, mengamankan dua orang yang masuk ke dalam. Dari keempat pelaku, polisi berhasil menyita barang hasil curian merupakan tiga unit laptop, handphone, sepeda motor, dan uang puluhan juta rupiah. Jadi hasil identifikasi kami, empat orang ini ternyata residivis dengan perbuatan yang sama. Namun memang baru kali ini beraksi di wilayah flores kota Cirebon. Sebelum-sebelumnya mereka spesialis bongkar rumah itu di kota-kota besar yang ada di dalam Pulau Jawa dan ada di luar Pulau Jawa. Jadi memang baru pertama ini mereka beraksi di kota Cirebon, kami langsung bisa melakukan penangkapan terhadap keempat pelaku tersebut. Berkaca dari kejadian ini, kita diharapkan selalu waspada di setiap saat. Lengkapi gembok pengaman pagar rumah dan pastikan rumah sudah dalam keadaan aman serta terkunci saat ditinggalkan. Para pelaku tindak kejahatan yang ingin melakukan aksinya di wilayah hukum kota Cirebon, kami pastikan kami akan memberikan tindakan tegas dan terukur kepada seluruh pelaku. Sehingga jangan sekali-kali melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum flores Cirebon kota. Akibat perbuatan ya, keempat residivis memboboh rumah kosong ini dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Nama kamu siapa? Johar siapa? Johar aja pak. Johar aja. Kamu perannya sebagai apa? Saya yang masuk ke rumah pak. Eksekutor? Ya pak. Kamu sama siapa pada saat kejadian? Sama Jaya. Jaya? Ya. Itu masih ada hubungan saudara sama sampean? Masih pak. Apa hubungannya? Adik. Adik kandung? Ya. Jaya Saputra? Ya. Kamu berapa kali melakukan kejahatan pencurian di Cirebon? Di Cirebon ada tiga pak. Nama siapa pak? Bayu. Bayu? Berapa kali melakukan di Cirebon? Tiga kali. Gimana aja itu? Lama aja Cimaja pak. Cimaja terus? Nggak tahu lama jalannya pak. Peran bapak sendiri apa? Eksekutor pak. Eksekutor sama siapa? Sama Pak Johar pak. Berarti yang joki siapa? Daddy pak. Apakah kalau setiap mau melakukan aksi itu di skat gambar dulu? Digambar dulu? Nggak pak. Nggak? Jadi spontan? To the point? Iya pak. Caranya gimana? Gamblingnya? Lihat itu kalau ada yang gemboknya di luar pak. Jadi kalau ada gembok di luar. Iya. Rumah digembok di luar berarti itu rumah berpenghuni? Iya pak. Yang matain gembok siapa? Tugasnya. Bapak? Yang masuk ke rumah juga berarti Bapak sama Pak Johar? Iya. Yang duanya? Nunggu di motor. Hanya joki saja. Nunggu di motor. Nunggu di motor. Nunggu di motor.